Masuki bulan suci Ramadhan, pemisah Wakil Bupati Bandung Gun-Gun Gunawan menggelar sidak ke beberapa dinas diantaranya Dinas Pencetatan Sipil, Pelayanan Terpadu, dan Dinas Perhubungan. Dalam sidaknya, Wakil Bupati Bandung didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung dan Kepala BKPSDM. Sidak tersebut guna memastikan optimalnya pelayan masyarakat pada bulan suci Ramadhan. Memasuki bulan suci Ramadhan, Wakil Bupati Bandung Gun-Gun Gunawan melakukan sidak ke beberapa kantor dinas pelayanan. Sidak tersebut guna memastikan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat pada bulan suci Ramadhan. Sebelumnya, Wakil Bupati Bandung melakukan sidak di kantor disduk capil guna memastikan optimalisasi pelayanan. Di tempat berbeda di kantor dinas perhubungan Kabupaten Bandung, Wakil Bupati Bandung mendapati gedung pengujian kendaraan bermotor atau uji kir masih sepi dan tidak ada petugas di kantor tersebut. Wakil Bupati yang akrab di Sapa Kang Triji ini mengatakan, pelayanan sudah sesuai dengan yang diharapkan dan instruksi tidak ada penurunan kinerja dan pelayanan, terutama melihat bagaimana pelayanan dan kehadiran ASN, mulai dari Cahsip hingga Dishub, berjalan dengan lancar. Pelayanan dengan lancar, terus pelayanan terjadi ya, pelayanan juga dengan lancar. Kemudian ke perizinan juga sama, meskipun dari segi jumlahnya banyak di Cahsip tadi mungkin ya, tiap hari seperti itu. Dan kemudian ke transmat di mall pelayanan di atas. Ini ada yang masyarakat juga hadir di sana, pelayanan KTP, KK, NPWP ya. Ada masalah yang ada. Ya dan mungkin kendalanya dikait dengan penyediaan pelangko aja, nanti bisa dikontasikan. Nah, ke Dishub juga sama, nyambil lah di sini berjalan dengan baik. Dan tentunya selain di sini juga, nanti kita lihat harapannya di tiap-tiap kantor pelayanan, untuk rumah sejuk berjalan dengan baik. Pihaknya berharap pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas, meskipun bulan suci Ramadan dan bisa berjalan sebagaimana mestinya.